Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Pembahasan kita saat ini masih seputar tentang kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ternyata sahabat, ada kekuatan yang tak kasat mata memimpin mengontrol Ferdi Sambu atau dengan istilah yang tegas adalah setan. Dan dibuktikan dengan beberapa hal yang mengarah kepada kejahatan besar di balik Ferdi Sambu. Tetapi saudara, satu hal yang mau saya kasih tahu, dan ini sangat serius ya pesan Tuhan hari ini. Jadi saya saat mengikir tadi malam itu, antara setengah sepuluh gitu ya saudara, saya tertidur ya dan saya bermimpi tentang Ferdi Sambu ini saudara. Jadi saya berhadapan-hadapan dengan dia, tapi bukan dia lagi gitu. yang sehadapi adalah orang kuat tanda kutip ya, orang kuat tanda kutipnya Sambu, yaitu setan. Setan. Jadi dia itu punya backing, dia punya setan saudara. piaraan gitu ya yang melindungi, yang menjaga dia gitu. Sangat kuat sekali dan saya berhadapan dengan dia gitu. Dan sangat kuat sampai saya mengalami pendarahan. Saya berhadapan sama dia sendirian. Tetapi ya puji Tuhannya saya berhasil kabur dan saya selamat gitu. Tapi satu hal yang mau Tuhan sampaikan hari ini kepada kita, ya Tuhan ingin menunjukkan bahwa musuh kita yang sebenarnya, ya bukan Sambu. Memang Sambu ya, Sambu. Maksudnya ada roh yang di dalam dia, dia yang kita hadapi bukan manusia lagi, tetapi manusia yang menjadi setan. Saya cuma mau berpesan kepada para pendoa safa'at. Kalian harus juga membawa hal ini, topik ini, ke dalam doa kalian. Karena yang kita hadapi ini gak mudah. Saya kemarin itu pernah sampai melemparkan kutu kepada dia karena hukum dinahara ini tidak akan menjerat dia. Tidak bisa menyentuh dia. Makanya saya serahkan kepada Tuhan dan kepada setan-setan. Kalian harus mengerti ini, saudara. Sampai kapan kalian tidak mendengar saya? Bagi orang yang selalu mengikuti channel saya, pasti sangat tahu, saya tidak pernah salah dalam perkataan saya, dalam apa yang saya lihat, semua yang saya sampaikan itu digenapi. Sekarangpun yang kalian lakukan, itu adalah apa yang dari saya katakan selama ini. Dan untuk orang-orang Kristen yang mengawal kasus ini, yang ikut serta, entah itu pengacara, atau siapapun, saudara media, jika kalian Kristen, jangan lupa berdoa, menyelesaikan dan melibatkan Tuhan. Intinya melibatkan Tuhan, saudara. Kalian berdoa, Tuhan, berikan kami hikmat, melindungi kami. Karena yang kita hadapi ini tidak mudah. Saya sudah melihat setan apa di dalam dirinya. Saya tidak bisa sendirian, saudara. Dalam mendoakan ini, saya tidak sendirian. Tidak bisa sendirian. Sekali lagi pesan Tuhan hari ini. Libatkan Tuhan dalam kasus ini, saudara. Siapapun kita, jika kita mengaku diri sebagai Kristen, yang mengawal kasus ini, baik sebagai awal media, baik sebagai pengacara, saya juga akan menghubungi tulang saya kamar Rudi Simanjungta. Dan juga jika engkau polisi, yang bukan bagian dari tim Perdi Sambo, saya juga minta kalian untuk bantu ini dalam berdoa. Karena sudah saya bilang, ini bukan cuma masalah sepele itu saja. Ini bicara soal negara, saudara. bagimu mungkin terlalu jauh. Karena kau tidak bisa melihat apa yang saya lihat. Saya berdoa supaya kau bisa melihat apa yang orang tidak bisa lihat. Beliau adalah Pastor Sarah, yang terkenal sebagai hamba Tuhan yang belak-belakan kalau menyampaikan sesuatu, baik penglihatan maupun tentang kotbah untuk membangun iman jemaat. dan beliau mendapatkan mimpi bertemu dengan kekuatan di balik Perdi Sambo. Kesimpulan saya simple. Kalau ada kekuatan setan atau oknum kuasa gelap di balik Perdi Sambo, berarti ini bukan kejahatan yang kecil. Ini kejahatan yang besar. Karena kalau iblis memakai seseorang, itu pasti agendanya besar. Dan yang membuat saya lebih kaget lagi, ada seorang ibu diduga mantan pembantu rumah Perdi Sambo. Beliau menegaskan apa yang terjadi sesungguhnya dan ada rahasia di balik kejadian yang menimpa Brigadir Yosua. Kita dengarkan dulu. Waktu Joshua mau ditembak, Joshua diikat badannya, perutnya diikat sama Sambo. Di dalam pintu rahasia itu dibuka, di dalamnya ada dua, banyak laki-laki polisi semua yang dibunuh, yang diambil organ tubuhnya semua. Sudah dijadikan patung di dalam. Tolong dibuka itu pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Yosua itu ada pintu rahasia. Kuncinya ada di lemari sebelah dan tempat Yosua disiksa. Anaknya Sambo yang jadi polisi itu, anak kandungnya itu yang menyobet perutnya. Anak perempuan yang jadi dokter itu yang menganu otaknya itu, kepalanya yang ditampak pakai apa. Sahabat KP, video ini telah viral ya. Memang sedang diuji, diteliti, digali kebenarannya. Ini fakta atau hoax. Kita tunggu saja ya. Tapi yang jelas, ibu ini telah viral. Membongkar apa yang sebenarnya terjadi dibalik pembunuhan Brigadir Yosua. Brigadir Yosua semacam martir untuk membongkar yang sebenarnya kejahatan ini sudah ada sejak lama. Tapi sekali lagi, saya tidak mengatakan video ini benar karena viral saya ambil. Silahkan sahabat menilai. Kita tunggu polisi membongkar kasus ini secara tuntas. Tapi kalau ditarik kesimpulan garis merah dari kesaksian Pastor Sarah tadi dengan ibu yang diduga pembantu rumah Ferdi Sambo ini, iblis pakai Ferdi Sambo untuk melakukan kejahatan yang besar. Kejahatan yang melibatkan banyak oknum. Oleh sebab itu, sahabat KP yang dikasih Tuhan, mari kita support kasus ini. Kita doakan agar Tuhan yang ambil alih secara langsung memakai para polisi yang lurus untuk menyingkapkan ini semua. Saya sangat setuju kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Harus ada pembersihan supaya institusi Polri itu menjadi harum. Kembalikan kepercayaan kami yang mulai hilang kepada Bapak Polisi yang tercinta dan rapatkan barisan jika memang ada kuasa gelap oknum yang tak kasat mata mengendalikan Verdi Sambo dan menutup-nutupi kasus ini supaya tidak tersingkapkan karena ada skala besar dibalik kasus ini kita patahkan di dalam nama Yesus Tuhan singkapkan di dalam nama Yesus Tuhan bongkar seterang-terangnya dalam nama Yesus kuasa gelap tidak berhak untuk menutupi kasus ini karena anak Tuhan yang tulus yang mengasihi Kristus telah mati dan biarlah darah Brigadir Yosua tercurah tidak sia-sia kebenaran dimunculkan Tuhan memberkati USU USU musik Terima kasih.